Halo guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengatasi wireless router tenda 4G03 yang gagal upgrade ini ceritanya gagal upgrade untuk routernya, bentuknya seperti ini dan pertama akan coba cek dulu atau dites dulu dengan cara dialiri tegangan dilihat kondisinya ya oke ini dia, tadi ini sudah saya cek karena memang yang menyala hanya lampu led power saja dan untuk routernya, sistem routernya tidak bekerja sama sekali seperti ini ya oke ini dimatikan lagi dan untuk langkah yang pertama ini perlu dibongkar dulu untuk cara membongkarannya bisa dilihat atau dicek, ditonton pada video saya yang sebelumnya dulu sudah pernah tentang cara bongkar wireless router tenda 4G03 oke ini akan saya bongkar dulu oke ini dia mainboardnya sudah saya bongkar, sudah saya keluarkan seperti ini mainboardnya untuk kode mainboardnya ini V1.2.100.44.183 ini kode mainboardnya untuk IC memory-nya atau IC firmware-nya disini dan ini nanti akan akan saya flash dulu untuk IC firmware-nya ini oke sekarang untuk IC firmware-nya ini akan saya lepas dulu untuk cara melepasnya ini juga bisa dilihat pada video saya yang sebelumnya oke disini untuk IC-nya ini sudah saya lepas ini sudah saya lepas IC-nya dan selanjutnya ini akan saya flash dulu IC-nya untuk bagaimana caranya proses flashing IC-nya ini bisa bisa juga bisa di cek ditonton dilihat di video-video saya yang lainnya itu banyak banyak sekali menjelaskan untuk cara proses flashing IC ini saya flash dulu oke ini untuk IC-nya sudah selesai saya flash dan selanjutnya IC-nya ini akan saya pasang disini oke ini akan saya pasang dulu IC-nya oke ini untuk IC-nya sudah saya pasang kembali sangat bagus sangat rapi sama seperti sodaran pabrik ini ya ini tidak terlihat seperti bekas pernah dilepas oke sangat rapi sekali dan sekarang ini akan saya saya tes dulu tancap tagangan saya nyalakan hampir sudah mulai naik oke ini lampu powernya sudah menyala dan lampu Wifi juga sudah menyala ini artinya sudah normal ini roternya sudah normal sudah bisa bekerja kembali dengan normal ampernya pun juga sudah normal dan SSID atau nama Wifi nya juga sudah muncul di komputer sebentar sebentar ini akan saya tunjukkan dulu untuk SSID nya ini dia nama Wifi nya nah ini dia tenda 733 F00 dan ini berbeda dengan yang bawaannya ini ini sudah berbeda jadi ini sudah tidak dipakai lagi dan sekarang untuk nama Wifi nya berubah menjadi ini tenda 733 F00 sebentar ini akan saya tunjukkan data data real nah ini dia nah sekarang datanya berubah menjadi ini untuk akses URL nya masih tetap sama http .2 garis miring garis miring tenda wifi .com lalu untuk nama Wifi nya ini tenda 733 F00 dan untuk password Wifi nya sekarang berubah menjadi ini 5 FKN KM UK untuk huruf besar dan huruf kecil nya harus disamakan seperti ini dan untuk data ini ini juga sama mengikuti data yang ini oke jadi seperti ini untuk pemilih alat ini harap diperhatikan pemilih router ini ini password wifi nya ini saya sarankan untuk ditulis dengan speed permanent ditulis di bodinya sini di bodinya di bawah di sini juga bisa ataupun bodi di samping di sini juga bisa agar tidak hilang atau bisa juga melihat video ini bila suatu saat hilang tulisannya hilang atau bila suatu saat kereset oke jadi saya sarankan untuk ditulis menggunakan speed permanent agar tidak hilang oke ini sudah normal kembali jadi sekian dulu guys untuk video tutorial cara mengatasi wireless router tenda 4G 03 yang gagal upgrade oke yang suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempol ke atas yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel PICOM Lodoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PICOM Lodoyo Blitar sekian terima kasih thank you thank you terima kasih Terima kasih.